Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jadi kita bisa jalan-jalan... ...dan makan-makan enak. Nah, kali ini kita ingin mencoba sesuatu yang baru dari Pizza Hut. Apa itu? Mau tahu apa? Ikutin kita terus ya. Terima kasih telah menonton! Begitiru, buah. Enak. Apatuhu, buah. Enak, panik! Boa. Saat-baik. Terima kasih telah menunggu PHD, jadi kita jalan kaki saja. Dan kita sudah menunggu 30 menit, lumayan lah ya. Dan ini pizzanya sudah ada, bentar lagi kita makan. Nah, ini Geng, kita sudah beli tadi... ...Mizza Heart dari PHD, Pizza Heart Delivery, yang Mizza Carbonara. Nah, kebetulan juga, karena dia ini lagi baru buka ya, promo opening-nya, beli satu gratis satu. Jadi, buat kalian yang ingin juga beruan datang, beruan mampir di PHD Jalan Mambung-Mangkurat... ...kalian bisa beli khusus untuk yang gratis, itu varian Mizza Carbonara... ...mau yang reguler atau jumbo, nanti gratisannya yang Tuna Melt, ukuran reguler juga. Kayak gitu, udah gak sabar, pengen cobain. Ya, jadi tadi kita pesen yang Mizza Carbonara. Nah, kayak gini nih kan gambarnya. Terus dia bilang, saus carbonara-nya yang creamy, potongan smoked chicken-nya yang besar... ...dan irisan jamurnya yang lembut, nanti kita bandingin... ...sama bentukannya yang asli, kayak gimana. Waktunya, kita buka. Tadaaa! Wow, potongan dagingnya emang gede-gede ya. Nah, yang tadi yang porsi reguler, jadi dia ada enam slice... ...dan sausnya lumayan banyak. Potongan dagingnya juga gede, dan ada jamurnya juga. Wah, orang gak sabar, tanya cobain. Let's go! Terus satu lagi, ini tadi yang promo gratis satunya. Ini dapet yang Tuna Melt, ya udah biasa lah ya Tuna Melt. Dan kalo yang promo, dia gak ada pinggiran, jadi yang Pan Pizza aja. Ini lumayan enak juga sih, walaupun favorit aku tuh yang Deluxe Cheese. Ntar kita cobain juga. Sampai jumpa. Niiice. Sampai jumpa. Heh. Ntar kita cobain, ini yang Midsa Carbonara-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan! Sosnya agak-agak lumayan asin. Keju kayak gitu. Terus, jamurnya lumayan. Terus, potongan dagingnya. Aku pikir tuh bakalan daging ayam beneran yang kayak dada ayam terus dipotong. Kayak waktu yang varian honey chicken ya. Tapi ini ternyata, dagingnya tuh udah daging olahan. Jadi kayak yang ham gitu, tapi chicken. Dan lumayan sih kalo menurut aku. Cuma, it's not my favorite. Aku tetep suka yang Deluxe Cheese atau engga yang Black Pepper. Jadi kalo kalian penasaran juga. Buruan, cobain. Buruan ke Pizza Hut atau Pizza Hut Delivery. Kita lanjut makan lagi. Nah, jadi ini yang aku bilang. Daging ayam olahannya. Ada jamurnya. Ada bawang bombay. Dan ini semuanya tuh saus carbonara-nya gitu. Oh ya, harganya untuk yang ukuran reguler itu Rp84.000. Karena lagi promo, dapet satu lagi. Jadi kurang lebih Rp43.000 ya. Kalo kalian mau tambahin pinggiran yang kayak mungkin stuff crust keju, stuff crust sosis, atau apa tuh yang cheesy bite misalnya itu dapet charge tambahan Rp22.000. Kita sih karena penasaran pengen cobain yang baru. Ini aja ya, Mitsa Carbonara. Jadi kita ga usah pake yang pinggiran deh. Dan ini emang bentukannya mirip banget sih sama di foto yang original. Oke. Sekarang kita cobain yang tuna melt. Mungkin sebagian orang ga suka ya, karena kan rasa ikan tuna agak-agak... Sebagian orang mungkin ngerasanya fishy ya, agak gamis. Tapi buat orang yang oke makan ikan, yang emang suka makan ikan atau kayak sushi gitu. Jadi ga masalah sih. Soalnya perpaduan ikan sama keju dan jagung manisnya enak. Aku lumayan suka sih. Oke gengs, kita udah selesai makan. Oke gengs, kita udah selesai makan. Oke gengs, kita udah selesai makan. Kita kasih nilai untuk yang varian baru dari Pizza Hut, Mitsa Carbonara-nya. Aku kasih nilai 6,5-7 lah ya. Soalnya yang agak bikin sedikit down itu potongan dagingnya itu. Yang kita pikir tuh bakalan beneran daging ayam, beneran yang potongan daging dada ayam gitu kan. Tapi ternyata kan dia daging olahan. So far sih rasanya lumayan ya. Makanya kita bisa kasih nilai 6,5-7 lah. Cuma tergantung dari kalian lagi. Kalian sukanya tuh yang kayak gimana? Apakah kayak misalnya yang honey chicken yang ayamnya beneran potongan daging ayam? Atau kayak misalnya yang meat lovers yang isinya itu sosis, terus ham, kayak gitu ya kan? Oke, jadi sekian dulu videonya. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terus kalian juga boleh komen di bawah, kasih tau aku kalo kalian udah cobain varian... Terus kalian juga boleh komen di bawah kalo kalian udah cobain yang varian baru dari Pizza Hut, Mitsa Carbonara. Aku pengen denger juga komentar kalian kayak gimana. So, thank you for watching. I'll see you guys in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!